Pembelajaran tatap muka terbatas untuk sekolah mendengar pertama di kota Makassar sudah mulai diterapkan sejak 4 Oktober lalu. Meski begitu, kembali dikelarnya sekolah tatap muka ternyata belum mampu meningkatkan penjualan seragam sekolah. Hal ini terlihat dari pantauan yang dilakukan di pasar sentral Makassar, Kamis 7 Oktober 2021. Pedagang seragam sekolah di pusat bisnis kota Makassar ini mengeluhkan sepinya pembeli. Pedagang pasar sentral, Buli dan Agung, mengungkapkan bahwa penjualan masih belum menentu meski PTM terbatas telah mulai diperlakukan. Para pedagang ini berharap kembalinya siswa ke sekolah ikut memberikan dampak positif bagi dagangan mereka, khususnya penjualan seragam sekolah. Harian Tosangga, Vivi Afriani, Fajar TV, Fajar Radio, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!